Maksud dari provitamin A ini adalah begini Sama seperti matahari, ada sinar matahari itu adalah provitamin D Betacoidin adalah provitamin A Dia merupakan bahan atau senyawa Yang ketika masuk ke dalam tubuh Dia akan berubah menjadi Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tentu Keren di channel Keren Lih Bagaimana teman-teman, semuanya pada baik semuanya Yang tak boleh ada yang sakit Apalagi terkena covid Kalian selalu memberikan informasi-informasi terbaru terupdate Buat kalian semuanya Oke, kali ini terkena akan menjelaskan tentang Beta-karotin Oke, apa sih beta-karotin itu? Banyak yang tahu, banyak juga yang gak tahu ya Saya jelasin dari awal Beta-karotin ini adalah provitamin A Maksud dari provitamin A ini adalah begini Sama seperti matahari, ada sinar matahari itu adalah provitamin D Betacoidin adalah provitamin A Nah, dia merupakan bahan atau senyawa yang ketika masuk ke dalam tubuh Dia akan berubah menjadi vitamin A Ya, jadi ibaratnya seperti bahan baku Ya, jadi ketika beta-karotin ini masuk ke dalam tubuh Dia akan dirobak dan menjadi pro, eh, menjadi vitamin A Itulah mengapa disebut provitamin A Nah, makanan-makanan yang paling banyak mengandung beta-karotin adalah Wortel, tomat, ubi, anggur, brokoli, dan ale Ini bisa kamu dapatkan di pasar atau di mana saja Dan tentunya harganya sangat murah Ya, daripada kamu menggunakan fiti vitamin-multi vitamin Yang masih banyak bahan-bahan kimianya Kita lebih baik menggunakan beta-karotin murni atau alami Yang ada di dalam alam ya Kemudian, berapa sih dosisnya? Dosis beta-karotin itu sekitar 6-15 mg per hari Jadi, kalau memang kamu nggak mau menggunakan beta-karotin alami Kamu bisa menggunakan beta-karotin lupa suplemen Tapi kamu lihat kebutuhan harianmu hanya 6-15 mg per hari Nah, ini yang menarik Ada penelitian dari Kok Weitan pada tahun 2015 Di mana dia menggunakan sampel 81 orang Diberikan smoothie beta-karotin Apa sih smoothie itu? Smoothie ini sejenis jus ya Cuman saja dia lebih kental Banyak resep-resep smoothie yang bisa kamu dapatkan di internet Nah, tetapi smoothie yang dilakukan Kok Weitan ini Dia menggunakan smoothie yang mengandung banyak wortel, tomat, bi, anggur, brokoli, kalit Dicampur atau dijadikan satu terserah ya Jadi, yang penting dia kaya akan beta-karotin Nah, penelitian ini dilakukan selama 6 minggu 81 orang selama 6 minggu Ternyata terbukti dia bisa mencerahkan kulit Lebih ke kuning-kuningan langsat Terus kemudian lebih kuning dan ke merah-merah langsat Jadi, intinya adalah Beta-karotin ini ternyata bisa memiliki efek baik pada kulit Jika dikonsumsi sekitar 6 minggu Jika kita memlebih dari 6 minggu pun juga tidak masalah ya Ini kenapa dilakukan penelitian selama 6 minggu Ya, kembali lagi Nah, penelitian kan tentu ada jaraknya Ya, dan kalau terlalu lama otomatis juga biaya juga lebih besar Dari semua ini Maka kita bisa melihat bahwa beta-karotin ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi Antioksidan ini memiliki korelasi terhadap kulit sebagai anti-aging Ya, bukan hanya di kulit saja Di bagian organ manapun ketika memiliki antioksidan atau anti-aging Otomatis tubuh akan lebih sehat Jadi, saran saya setiap hari Usahakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan ini Entah itu mau kamu dalam bentuk jus Entah langsung dimakan secara langsung Itu bebas Yang penting kamu harus mengkonsumsinya Sehingga kulitmu lebih bagus Badanmu lebih sehat Karena kesehatan lebih mahal Oke, cukup sekian dulu Jika kamu tidak jelas silakan komen-komen ya Dan sekali lagi ya Kalau kamu kepingin Misalnya nih adalah di sakit Atau misalnya tetangga lagi kena hamil ya Atau pengen melahirkan Bingung nih Langsung aja ke playstore ketik memet ya Kamu bisa mencari dokter, paramedis, dan ambulan online Langsung datang ke tempat kamu Oke, cukup sekian dulu Yang penting kamu suka Dan kamu mengerti dengan pesan dari video ini Sehingga kamu bisa lebih sehat Lebih bahagia, dan lebih kinclong Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye-bye Bye